Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di channel Eri Viro Dalam video tutorial Pengobatan Dengan cara pijat refleksi Nah teman-teman Pada video kali ini Saya akan memberikan Sebuah tutorial Mengenai pijat refleksi Untuk orang yang Sering mengalami pingsan Nah tutorial ini Membahas mengenai hal tersebut Sebelum membahas untuk melakukan Bagaimana titik-titiknya Maka Saya ingin menjelaskan juga Bahwa sebelum Pemijatan itu Hal yang harus dilakukan adalah Stretching atau Pelemasan Untuk melemaskan otot-otot yang ada di telapak kaki Nah Untuk hal-hal ini Terkadang Kita itu Menemukan bahwa Telapak kakinya ini Orang itu tuh banyak yang Terkadang Tebal Nah untuk mengatasi hal tersebut Maka Kita lakukan yang namanya Stretching Nah itu Jadi kita semuanya Kita pijat begini aja Bebas Supaya ininya apa Supaya ininya lemas Otot-otot yang disini nih Ya Nah Kalau sudah lemas Maka pada saat nanti Melakukan pemijatan Itu Insya Allah Mudah-mudahan Mendapatkan hasil yang maksimal Untuk kitanya Untuk maksudnya Untuk yang dipijat Ya Nah Sebelumnya juga Setiap nanti akan memijat Titik-titik tersebut Maka ditambahkan oleh Apa Oleh Hand body lotion Supaya tidak lecet Bisa juga menggunakan Apa Minyak Kelapa Atau minyak olive oil Atau minyak Apa Minyak gosok Ya Atau kombinasinya itu juga boleh Nah Oke Kita mulai ya Videonya ya Nah Titik yang pertama Untuk Pemijatan itu Yang paling utama itu adalah Tiga titik yaitu Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Seperti Di video saya sebelumnya Hal itu saya selalu sebutkan Kenapa Karena Setelah pemijatan Maka titik-titik tersebut Akan bekerja untuk Memaksimalkan pengeluaran Melalui air seni Biasanya Atau melalui keringat Atau melalui kulit Atau juga nantinya Membantu juga Pengeluaran melalui Ginja Ya Oke Titik yang pertama Kita Ini Kita mulai Nah Untuk menentukan titik ginjal Ini ada Nah kita Kalau kita lihat Seperti ini nih Ini ada tulang nih Disini nih Biasanya kita pencet begini Ini ada tulang Ya Nah tulang ini Kita begini aja Nah titik ginjal Itu sejajar dengan titik ini Sejajar dengan garis ini Ya Garis antara telunjuk dengan Jari tengah Nah ini kita Setelah kita tentukan Yang ada tulangnya disini Maka kita begini Kita balik aja begini Gampang Ya Nah terus kita lihat Sejajarnya sama dia Nah titik itu Adanya disini Ya Nah ini titik ginjal Oke Nah Pemijatannya bagaimana Teman-teman Pemijatannya tekniknya Bisa seperti ini Ya Bisa seperti ini Yang penting Titik tekannya tetap Tidak berjalan Atau tidak Titik tekannya itu Tidak lari-lari Kemana-mana Ya ini bisa begini ya Nah Kalau misalkan kita menemukannya Dengan kulit yang tebal Maka kita bisa minta bantuan Dengan alat pijat Alat pijat berupa tongkat Seperti ini Nah ini lakukan ini Pemijatan satu titik ini Kurang lebih 5 sampai 10 menit Nah Mengenai tekanannya 1 sampai 2 kilo ya Teman-teman ya Nah jadi Untuk mengetahuinya Kita biasanya Misalkan ini timbangan Nah kita tekan aja gini Nah ini kita tekan seperti ini Maka kita tahu Tekanan seberapa Nanti lama-lama Kalau kita sudah terbiasa Kita akan tahu Seberapa besar Nah titik tekannya ya Nah setelah titik tekan Yang ada di Ginjal ini Maka Kita menentukan titik Saluran kencing Nah untuk saluran kencing Ini sejajar dengan Antara telunjuk Dengan Impol Nah itu Dan sejajar dengan Yang ada tulang yang tadi disini Gitu ya Nah ini Kalau paling gampang Begini caranya nih Nah ini paling gampang Seperti ini caranya Nah ini disini Saluran kencing Dan ini Yang sejajar dengan ini Antara kulit sini Dengan kulit sini Ya Disini ada tulang nih Nah Itu Ini adalah Kandung kencing Nah lakukan juga Pemijatan di tiga titik ini Eh di dua titik ini Selama Lima sampai Sepuluh menit Ya Lakukan seperti ini Nah bila mana ada Kotorannya Atau ada penyumbatan Di jalur tersebut Maka Di titik saraf ini Titik refleksi ini Terasa Seperti pasir Atau Seperti ada Benjolan kecil Di dalamnya Ya Di bawah kulitnya ini Ya Oke Nah Setelah tiga titik ini Maka yang kita lakukan adalah Pemijatan di titik lenjar Yaitu Kelenjar Adrenal Kalau tadi Titik ginjal itu ada disini Maka titik lenjar Adrenal Itu Adanya persis di atasnya Ya Persis di atasnya Seperti ini Jaraknya kurang lebih segini lah Ya Nah ini Pencet juga Gitu Nah titik Adrenal Ini Itu mengatur Tekanan darah Dalam tubuh kita Biasanya Biasanya kalau orang yang pingsan itu Sering Tekanan darahnya keganggu Nah ini Untuk membantu Supaya tidak terganggu lagi Maka Kita pencet aja Titik ini Ya Ini 5 sampai 10 menit juga Nah kemudian Titik yang kita harus lakukan Adalah Titik paru-paru Nah kenapa paru-paru Karena orang yang pingsan itu Biasanya Aliran oksigen Yang masuk ke otak itu Kurang Dikarenakan ada gangguan Dalam paru-parunya Ya Nah untuk menentukan Paru-paru Ini kita gampang Nah misalkan kita Kita tarik begini nih Ya 3 jari ini Kita tarik kesini Nah ini ada tulang yang nongol nih Ya Yang tulang yang nongol ini Nah Setelah kita pencet begini Nah ini ada yang Di balik ini ada yang cekung nih Jadi antara tulang yang nongol ini Dengan ini Sekitar sini Paru-paru ini Ya Nah ini Besar nih dia nih Paru-paru nih Titiknya nih Kita pencet aja ini Kemudian kita pencet juga titik Yang namanya titik otak Ya Otak itu adanya di sebelah sini Ya Titik otak besar Atau kepala lah Nah ini kita pencet aja Nah biasanya Kalau untuk kepala Kita Tekannya ini Pakai kayu Nah untuk titik refleksi di kepala Ini bersilang Jadi bila mana Misalkan kita sakit kepala nih Bagian kanan Maka yang dipencet Titik refleksi yang ada Di bagian kiri Jadi Untuk daerah kepala Itu bersilang Tetapi Saya tetap Menganjurkan Pijat Daerah dua-duanya Baik yang kiri Maupun yang kanan Tetap dipijat Nah ini lakukan Kurang lebih 5-10 menit juga Nah untuk titik kepala ini Jangan terlalu keras Pemijatannya Karena yang ditakutkan adalah Akan malah merusak Titik-titik saraf Yang ada di Kepala ya Nah Setelah ini Maka kita akan Ke titik yang namanya Titik kelenjar Kelenjar getah bening Kenapa harus Mijat kelenjar getah bening Karena untuk mengalirkan Kotoran yang tadi kita udah pijat Di titik-titik tersebut Agar itu bisa terbuang Ya Oke Untuk titik kelenjar Itu ada 4 Kelenjar getah bening Ya Dia fungsinya adalah Membawa makanan Dan juga membawa kotoran Yang ada di dalam darah Jadi yang pertama itu Adalah kelenjar getah bening Bagian dada Di sebelah sini nih Kurang lebih Nah untuk menentukannya Gampang Ini kita lihat Ada tulang yang menonjol Di sini nih ya Nah tulang menonjol ini Sejajar aja Kayak gitu Nah kurang lebih Begini ya Nah ini titiknya Seperti ini Nah kita pencetnya Seperti ini Ya Nah terkadang Tulangnya tuh Berada di posisi Antara tulang jempol Dan tulang telunjuk Ya Nah makanya Kita harus menggunakan Kayu Tapi selalu Lagi Sekali lagi Saya selalu ingatkan Teman-teman Untuk selalu menggunakan Hand body ya Atau pelumas ya Supaya tidak Lecet ininya Kulitnya Lakukan juga Ini kurang lebih 5-10 menit Nah untuk Penggunaan Dengan kayu Bagusnya Kayunya jangan terlalu tajam Pakai yang Tumpul Ya Nah titik yang kedua Itu adalah Kelenjar bagian perut Yang ada disini Kelenjar jatah bening Bagian perut Dia posisinya Letaknya ada disini Ini antara mata kaki Dengan ada tulang Yang menonjol disini Tetapi dia sejajar Dengan tulang ini Jadi kalau kita pencet nih Ini ada tulang Ikutin Nah Ini adanya di posisi sini Sekitar sini Ya Nah sekitar sini Nah pemencetannya Pemijatannya Itu kita pencet Dengan Arah ke atas Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas ya Seperti ini Atau seperti ini Ya Pemijatannya ya Nah lakukan juga Ini Kurang lebih 5 Sampai 10 menit Nah biasanya Kalau misalkan Sistem kelenjar Ini Ada bermasalah Biasanya dia Sakit Nah Makin bengkak Itu biasanya Seperti itu Oke Nah Titik yang ketiga Adalah disini Di tengah Jadi ini Kalau kita lihat Ada yang sisi sini Yang rata nih Nah ini ada otot Otot nih ya Kalau kita pegang nih Ini otot yang ke arah sini ya Nah ini Nah urat ya Nah ini adanya posisinya Di samping urat tersebut Nah Ya Posisinya jadi Tetap di atas Mata kaki Ini disini nih Ya Kurang lebih disini Nah ini kita pencet juga Atau seperti ini Ya Ini 5 sampai 10 menit Nah lakukan lagi Titik yang terakhir Ya gitu Untuk titik Sebenarnya saya tidak membatasi ya Cuman ini adalah titik-titik yang paling penting ya Kalau teman-teman nanti Lihat di link deskripsi Disitu saya akan memberikan Gambar Mengenai titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki Ya Nah ini Pencet disininya Kalau untuk kelenjar getah bening Bagian atas juga Ya Jadi ini ada mata kaki Nah ini turun Nah ini biasanya ada yang jendol-jendol disini nih Nah Nah begitu ini ketemu cekungan Yang ke arah mata kakinya Nah ini kita pencet Gini Nah seperti ini teman-teman Oke Lakukan juga ini 5 sampai 10 menit Nah bila ini sudah selesai Maka kita pindah ke kaki kanan Kenapa tadi saya memulainya dari kaki kiri Karena kaki kiri ini adalah untuk mengalirkan Darahnya Agar mendapatkan hasil yang maksimal nantinya Karena kaki kiri itu adalah arah yang ke jantung Gitu Nah Untuk kaki kanan Itu lakukan semuanya Sama persis Seperti tadi yang Titik-titik sudah saya sebutkan Ya Nah selain itu Selain itu ada titik Yang ada di belakang lutut Itu persis Begitu kita menekuk lutut Itu adanya di tengah Nah itu kita pencet juga Ya Jadi kita pencet di bawah lutut Di belakangnya maksudnya Di bagian paling tengah Nah itu titik juga yang meridian ke arah jantung Dan juga Kalau teman-teman nanti mau juga Pencet titik yang ini Ya Titik ini Ini daerah Pembungkus jantung Nah ini juga daerah sini Ya Nah ini titik jantung Ini untuk Ini untuk Membantu peredaran darahnya Yang juga keotakan nanti Atau Aliran darah yang dipompa oleh jantung itu Juga bagus Untuk kitanya Ya Nah seperti itu Jadi ada dua titik Ini dan ini Nah untuk peredaran darah Yang supaya lancar Kita pencet lagi titik yang namanya Hekuk Hekuk itu adanya Disini nih Jadi kalau kita ketemu Nah Antara sini dengan tulang sini Ketemu pertemuannya nih Nah ini ada di dalam nih Agak cekung disini Nah Ini kita pencet disini Ya teman-teman ya Kita pencet gini Nah biasanya nih Kalau orang pingsan nih Dipencetin ini cepat juga Siumannya Seperti itu Di titik hekuk ini ya Karena dia Untuk peredaran darah Melancarkan peredaran darah langsung Ya Oke teman-teman Demikianlah itu Tutorial saya Pada video kali ini Mengenai Pengobatan Penyakit Pingsan ya Saya gak bisa bilang itu penyakit Atau tidak Cuman Ada gejala orang-orang Yang seperti itu Mudah-mudahan Video saya ini Nanti bermanfaat Oh ya Jangan lupa juga Bila mana teman-teman Merasa Bahwa video saya ini Bermanfaat Bagi teman-teman Atau mungkin Orang-orang yang membutuhkan Maka silahkan Share Subscribe Dan like Video-video saya ini Terima kasih teman-teman Semoga Sehat semuanya Salam sehat Untuk semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman